Mencium bau aroma melati yang sangat tajam di sekitar mereka Itu aduh serem banget Kalau aku langsung pulang itu Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Sheryl Antoinette Dan hari ini kita akan membahas tentang misteri rumah pengabdi setan Pasti kalian ingat kan sama film yang waktu itu pernah viral Yang waktu itu telah mencapai 2 juta penonton dalam kurun waktu 13 hari Itu gila banget gak sih? Tapi kali ini kita gak akan membahas tentang film pengabdi setannya itu Kita akan membahas tentang rumah yang dipakai untuk syuting pengabdi setan Konon katanya Sebenernya rumah tersebut itu memang sudah menyimpan sesuatu yang misteri dan horor Sebelum itu dijadikan tempat syuting Jadi sebelum itu dijadikan tempat syuting Rumah itu memang sudah terkenal horor Jadi warga-warga yang ada di situ Selingkali tuh kalau misalnya dia harus ngelewatin jalan itu Kalau mau ke pasar atau mau kebalik ke rumahnya Mereka malah memilih jalan lain Jadi misalnya mereka harusnya lewat rumah itu Tetapi mereka malah memilih jalan lain Walau lebih jauh gak apa-apa Asal gak ngelewatin rumah itu Karena rumah tersebut sudah terkenal di situ tuh Kayak memiliki sesuatu yang angker dan horor Dan inilah cerita-cerita mistis tentang rumah pengabdi setan Nah penjaga yang ada di rumah tersebut Dia bilang kalau dia itu memang sering banget ngeliat kayak noni-noni Belanda Atau menir-menir Belanda yang ada di rumah tersebut Jadi orang-orang pada bilang memang rumah ini udah lama banget Bahkan sejak jaman Belanda ada di Indonesia tuh rumah ini juga udah berdiri Makanya seringkali penjaga-penjaga di sana tuh melihat Hantu-hantu yang berwujud kayak noni-noni Belanda Menir-menir Belanda seperti itu Nah bahkan ada warga itu yang mengaku pernah mendengar suara anak kecil tuh lagi main di dalam rumah tersebut Dan memakai bahasa yang kayak bukan bahasa Indonesia Dan dipercaya itu dia menggunakan bahasa Belanda Bahkan yang seremnya lagi Kayak di depan rumahnya itu ada pohon minus Dan di antara pohon minus itu Si penjaga ini bilang kalau misalnya dia pernah ngeliat sesosok pocong berdiri di situ Cerita mistis berikutnya adalah Waktu itu pernah ada mahasiswa dateng ke situ Terus dia kesurupan dan dia kesurupannya itu menggulakan bahasa Belanda Yang otomatis orang pikir ya pasti disini tuh hantu-hantunya Belanda semua yang pernah menetap di rumah tersebut Cerita mistis berikutnya adalah momen ketindihan saat syuting Jadi momen mistis ini sempat dirasakan oleh Ayu Laksmi saat syuting film Pengabdi Setan di rumah tua tersebut Beberapa minggu di awal syuting wanita berusia 49 tahun ini mengalami fenomena ketindihan Katanya dia mungkin karena baca skrip yang sedikit menantang Saya biasa bekerja memakai suara Nah di film ini saya kan gak boleh bicara Bahkan cerita mengenai mistisnya rumah tersebut sempat dimenarkan oleh Joko Anwar Dalam salah satu vlognya bersama Raditya Dika Vlognya yang ini kalian pasti pernah nonton Itu tuh dia bilang memang ada kayak suara-suara aneh yang terekam saat lagi syuting Bahkan Joko Anwar bilang sebelum dia syuting kan dia melakukan survei dulu ke rumah tersebut Nah rumah tersebut saat dia datengin tuh banyak banget kelelawar yang ada di rumah tersebut Dan juga atapnya tuh kayak udah jebol Apalagi lantainya yang kalau misalnya dia injek gitu Itu tuh kayak udah langsung jebol gitu Makanya saat mereka syuting pengabdi setan itu Mereka melakukan renovasi dulu terhadap rumah tersebut Baru dilakukan syuting Cerita mistis berikutnya Karena kita tau waktu itu lagi ada film viral pengabdi setan kan Terus banyak yang mulai ngomongin tuh di media sosial Bahwa memang rumahnya itu terkenal angker Akhirnya ada sebuah tim yang namanya tim GPC atau Ghost Photography Community Mereka itu sering banget kayak melakukan fotografi-fotografi Tapi khusus untuk penampakan-penampakan hantu Akhirnya tim GPC itu dateng ke rumah pengabdi setan tersebut Setelah mereka kasih tau Kalau mereka tuh kayak nanya-nanya warga Ternyata warga tuh juga percaya bahwa hantu-hantu yang ada Dan penampakan-penampakan yang terjadi Bukan hanya terjadi malam hari aja Tetapi seringkali hantu-hantu ini menunjukkan penampakannya pada siang hari juga Wow Lalu saat tim GPC dateng ke rumah pengabdi setan ini Banyak hal-hal yang terjadi disitu Nah tim GPC ini berjumlah 2 orang tiba di lokasi jam 9 malam Suhu yang terasa begitu dingin Sekitar 22 derajat celcius Terus tim GPC itu harus berjalan sejauh 300 meter melintasi pepohonan pinus untuk sampai ke rumah angker ini Nah tiba-tiba setibanya dia di depan rumah Suhunya tuh berubah menjadi hangat Tadinya tuh dingin banget Tapi jadi hangat Padahal aneh banget untuk rumah kosong yang gak berpenghuni Suhunya tuh jadi hangat gitu kan gak mungkin Tim biasa kayak hangat tuh kalau banyak orang segala macem Tapi ini tiba-tiba suhunya bener-bener jadi hangat Terus tim GPCnya itu juga bingung Akhirnya mereka memastikan coba ke tempat lain Oh ternyata tempat lain tuh dingin Terus kembali lagi ke depan rumah pengabdi setan itu bener-bener hangat Angatnya tuh kayak bener-bener hangat gitu loh Tapi kalau ke tempat lain lagi dingin Ketempat situ hangat kan kayak sesuatu yang mustahil kan Terus di rumah tersebut juga gak ada penerangan lain Jadi lampunya tuh gak ada Jadi bener-bener gelap Jadi sumber penerangannya cuma flash yang dibawa oleh tim GPC ini Terus mereka masuk tuh ke dalam rumah pengabdi setannya Pas masuk terus dia langsung ngeliat Ada bayangan putih Ngelewatin kayak jendela di dapur gitu Kaget Kaget-kaget-kaget ada orang tadi lewat Terus langsung tim GPCnya itu langsung menuju ke dapur Terus gak lama mereka langsung liat Ada sumur tua yang ternyata ada di dekat dapur Gak lama setelah itu Tiba-tiba tim GPC itu mencium bau aroma melati yang sangat tajam Di sekitar mereka Itu aduh serem banget Terus kalian tau gak cuman itu aja Mereka juga mendengar suara bantingan pintu Saat mereka denger tiba-tiba debrak gitu Itu pintu Langsung mereka lari ke pintu masuk tempat mereka masuk pertama Di rumah pengabdi setan tersebut Terus ternyata kalian tau Bahwa pintu itu tuh tetep kebuka Jadi gak ada pintu yang kayak ngedebrak ketutup Jadi pintunya tuh masih kebuka Terus akhirnya mereka ke kamar Dan ternyata pintunya kayak masih goyang-goyang gitu Dan ternyata pintu itu berasal dari kamar Yang akhirnya jatuhnya lebih serem dong Ternyata ada sesuatu dong Kalau misalnya di pintu masuk Mungkin aja itu kayak kena angin Atau apa itu masih mungkin Tapi kalau di kamar itu berarti ada makhluk halus yang ada di situ Dan kalian tau Kalau aku jadi tim GPCnya Aku akan kabur Mereka ngapain Kan malah matiin lampu penerangannya mereka Terus mereka malah diem Dalam gelap Jadi mereka ingin lebih merasakan Aura gaib yang ada di rumah tersebut Gak lama setelah itu Tiba-tiba lantainya itu bergerak Itu dahsyat banget Seolah-olah gempa Terus mereka takut kan Mereka tuh takutnya bukan kayak hantu Tapi mereka takut itu bener-bener gempa Akhirnya tim GPC yang ada di rumah tersebut Menghubungi tim GPC yang lain Dia nanya Ada gempa ya segala macem Ternyata mereka mengkonfirmasi Bahwa tidak ada gempa Jadi kayak mereka hanya merasakan di rumah tersebut Terus akhirnya mereka melihat Bayangan putih lagi dong Terus ga hanya itu Mereka juga ngedenger kayak Anak kecil lari-lari Di dalam rumah tersebut Terus mereka masih ngelanjutin Dan mereka jalan ke lantai dua Dan disitu aroma melatinya Mulai tercium kembali Yang mereka liat di rumah tersebut Tuh bener-bener ada Pria dengan topi ala Belanda Melihat menir Belanda Suara kaki dalam rumah Itu mereka merasakan Seolah-olah rumah tersebut tuh Ga ada hantunya di dalamnya Tapi seolah-olah rumah tersebut tuh Memang ada penghuninya Orang-orang Belanda ini Dan mereka kayak bertamu Di sebuah rumah yang berpenghuni itu Karena aktivitas-aktivitas yang ada di rumah itu Masih berjalan seperti biasa Seolah-olah seperti itu Namun Dia juga melihat Ada hantu yang bersosok Seperti pocong Di depan rumah pengabdi setannya itu Nah seperti yang aku bilang pertama kali tadi Ada penjaga keamanan Dia juga bilang Kalau di sekitar pohon minus itu Ada sosok yang berwujud pocong Nah tim GPC itu juga melihat yang sama Jadi di sekitar pohon itu Dia melihat wujud pocong disana Tapi sebelumnya aku akan membahas Sebuah fakta yang sebenarnya Rumah pengabdi setan itu Sebenarnya rumah siapa sih? Kan masih banyak kayak Desas-desus yang bilang Itu rumahnya orang Belanda Yang udah kosong segala macam Tapi sebenarnya rumah itu merupakan rumah dinas milik PTPN8 Kerta mana yang selalu digunakan sejak dibangun dulu Pengunia ternyata pekerja PTPN8 ini Yang ditugaskan bekerja di perkebunan teh tersebut Sebenarnya rumah ini merupakan rumah dinas Dan ini juga ada yang bilang Kalau misalnya rumah dinas ini sebenarnya sempat kosong bertahun-tahun Baru mulai dipakai syuting oleh pengabdi setan tersebut Nah tapi sekarang sejak Februari 2017 Bener-bener rumah ini kosong Karena abis syuting itu rumah ini malah dipakai untuk objek wisata Jadi mereka malah membuat rumah ini semakin angker Bahkan foto ikoniknya si ibu itu Itu tuh masih dipasang di rumah tersebut Karena rumah ini sekarang jadi dianggap sebagai objek wisata Jadi banyak orang kemalah foto-foto rumah ini Banyak orang rame-rame datang ke rumah ini Karena penasaran tentang keangkeran rumah ini Nah itulah kisah mistis di rumah pengabdi setan Menurut kalian Apakah benar sebenarnya rumah itu benar-benar masih ada penunggunya So sekian dulu dari aku Terima kasih udah nonton video ini Sebelumnya aku minta maaf apabila aku udah salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa